Naga, kok bisa sih? Eh, ikan ini lagi? Kenapa kok malah kesana? Berhenti! Gak ada putri. Uh, udah aku bilang jangan loncat kesana. Aku gak tahan lagi. Kamu lupa koinnya? Jamur, ambil jamurnya. Su, aku gak punya jamur. Ayo ambil jamurnya. Aku gak punya. Jangan tabrak naganya. Naga yang mana? Ada siput di depan. Jangan kesana. Ngeri, mana? Su, Su, dan aku, aku gimana? Sam, jangan ganggu aku. Sungguh? Aku juga mau main. Oh, aku tahu. Mario, katamu. Kita lihat siapa yang menang. Su, kita main Mario sama-sama. Eh? Aku ada ide. Ayo. Hai, teman-teman. Hei, pecinta Mario dan semuanya. Katakan, apa idemu kali ini? Marioku sendiri. Oh, ups. Itu sebabnya kamu banyak bawa bata kayu kesini? Tentu. Itu bahan utama permainan ini. Kita akan bangun dinding dari bata ini. Hmm, dinding? Betul. Ini akan jadi dinding permainan, Super. Wow. Dan Mario akan berada di atasnya. Aha. Aku belum ngerti, tapi kayaknya keren. Sam, katakan. Aku harus ngapain? Pertama, ambil kuas dan cat ini. Trim, Sam. Dan mulailah mengecat dasar dinding kita. Kamu mau ke mana? Kebiasaan nggak bisa diem. Mau menyiapkan bagian lain? Oh, oke lah. Ya, ya, ya. Lebih baik kita cat potongan ini dulu. Untuk itu kita butuh sedikit amplas. Yuk, haluskan kayu ini biar nggak tertusuk serpihannya. Ayo amplas tepi-tepinya. Yang rata dan hati-hati. Permukaannya harus halus. Ini langkah yang sangat penting. Tentu jika kamu suka keindahan. Nah, permukaannya udah halus dan kini bisa dicat. Aku nggak heran Sam milih warna coklat ini. Hmm, sepertinya menggoda. Tapi buat apa sih? Mungkin ini bukan buat dinding? Terus apa? Batangan coklat raksasa? Hehehe. La 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 la. Sam belum datang. Harusnya dia kasih tahu kita mau buat apa. Waktu terus berjalan dan aku masih ngecat. Bisa nggak selesai-selesai nih? Oh iya, aku tahu cara yang lebih cepat. Taraaa! Nggak perlu lama-lama ngecat. Fiu! Warnanya rata banget. Keren! Aku datang! Oh, ini buat apa? Kita bakal bikin bagian sesuai gambar ini. Ah, aku paham. Ayo mulai. Dinding bata ini akan ditempel pakai lem. Bukan semen. Seperti ini. Ini baru permulaan. Ya, ya, bagus, Su. Kamu hebat. Dan aku akan bikin bagian kedua. Beres. Apa berikutnya, Sammy? Saatnya mengecat lagi. Sam, sebenarnya apa sih idemu? Penasaran banget nih. Aku udah bilang main Mario sama-sama. Tapi kita sudah punya gamenya. Kamu bisa main jadi Luigi. Atau liatin aku lawan semuanya dengan garang. Tapi aku maunya main sama Ami. Sungguh? Kalau gitu, ayo main perang-perangan. Wih, pertarungan kuas persahabatan. Su, kamu nggak mau nyerah aja? Nggak, Sammy. Aku lagi serius nih. Dan pemenangnya persahabatan. Wah, kita ngecat sama-sama yuk. Tentu. Aku nggak bisa bekerja tanpa kamu, Sam. Kamu penolong yang hebat. Coba pilih. Menjentikan jari. Atau bertepuk tangan. Mungkin bisa disulap. Kamu tahu kesukaanku. Oh, silakan, Pak. Anda ahlinya. Aku bahkan punya kain khusus. Kita akan tutupi batannya. Dan beres. Kulihat, kamu udah siap kayak sulap beneran. Mengecat, mengecat, mengecat. Boom! Dan kini diam sejenak. Semua mata memandangku. Buka kainnya. Cepat, biar triknya berhasil. Ini trik sulapnya. Cihuy, berhasil. Begitu cerah dan keren, Sammy. Aku suka ide-ide sulap kita. Sulap memberi sentuhan spesial bagi kerajinan kita. Lihat warna indah ini. Kini kita punya tiga bagian yang dicat dengan baik. Pertanyaannya, untuk apa? Berikutnya apa, Tuan Penemu? Jalan pikiranmu sudah benar. Sekarang tempel bagian hijau ke bagian dasarnya. Lakukan baik-baik. Ini penting. Harus saling berhadapan kayak gini. Benar, kan? Betul. Ini alatmu. Oke, kita oleskan sedikit, Lem. Dan ratakan ke seluruh permukaannya. Nah, kita lem bagian ini dengan hati-hati dan yang kuat. Mungkin bisa agak ditekan. Kini waktunya nempel bagian kedua. Hati-hati pakai lemnya. Minta bantuan orang dewasa aja. Ini dia. Ayo atur bagian hijau kedua. Dan inilah hasilnya. Semoga sesuai dengan yang kita butuhin. Keren! Hebat! Menakjubkan! Saatnya memakai bata. Aku sudah mengecatnya. Warnanya orannya segar. Secara warna jeruk. Hmm, menggiurkan. Aku mau makan sepotong. Su, ngebayangin kerajinan jadi makanan itu bagianku. Ups. Yah, batannya sangat indah. Tapi tentunya nggak bisa dimakan. Betul. Semua untuk permainan itu. Untuk misi besar lebih tepatnya. Begitu banyak warna terang hari ini. Kepalaku jadi berputar. Pemandangan yang indah. Setiap bata adalah karya seni. Ini surga bagi perfeksionis. Lebih baik bangun dindingnya, Su. Bagus. Sudah kutungguin. Akhirnya aku tahu. Bata demi bata. Langkah demi langkah. Satu demi satu. Ayo gunakan sulapnya. Kalian nggak keberatan, kan? Dan dinding kita tambah tinggi. Dan tambah tinggi. Ayo, Su. Aku percaya kepadamu. Hah, cuma percaya. Lebih baik bantuin. Kerjamu bagus. Dan aku ada pekerjaan lain. Oh, oke. Ayo dilanjut. Kita percepat sedikit biar cepat tinggi. Ini seru. Dindingnya begitu cerah. Lapisan terakhir. Deret terakhir. Bata terakhir. Dan... Beres. Ini dia, Sammy. Dinding cerah segar untuk permainan kita udah siap. Aku nggak sabar mau main. Sungguh mengagumkan. Ayak mimpi. Kenalin, Mario. Mario ini Su. Kami udah pernah ketemu. Kukasih tahu rahasia. Kamu bakal menaklukkan dindingnya. Tapi sementara berdiri dulu di sini. Ini buat penyangganya. Hmm, teka-teki lain. Bentar, kupikir dulu. Kita olesin sedikit lem. Hmm, ini dia. Ayo satukan batanya. Dan Mario ditaruh sini. Mario juga tampak keren. Kita tinggal membuat palu untuk permainan ini. Aku akan bikin paluku sendiri. Oke, Sammy. Dan aku akan bikin punyaku. Buat bikin palunya, kita butuh satu bata dan stick ini. Kamu boleh pilih bata warna apa saja. Tambahkan setete selam. Dan sambungkan bata dengan stick-nya. Paluku siap. Punyaku juga. Ayo perhatikan baik-baik. Hasilnya keren. Yuk main, pahlawanku yang gagal berani. Pemirsa dengan bangga inilah permainan kayu menjatuhkan Mario. Dan inilah kedua pemainnya. Sutrampil yang cantik. Dan Sam penemu besar. Ayo permainan dimulai. Tunggu, beritahu dulu ke pemirsa aturan mainnya. Alah, bukan masalah. Ambil palu, pukul batanya sampai Mario jatuh. Pemain yang menjatuhkan Mario kalah. Jadi kita mulai saja, teman-teman. Dan Sam menyenang. Yeay, aku berhasil. Wah, kerja bagus, Sam. Giliranku sekarang. Nah, aku pilih bata ini. Boom, boom, boom. Yes. Wah, Su melakukan yang terbaik. Giliranku. Ayolah, ayolah. Aku akan membalas. Ayo main sekali lagi, Su. Oke, ayo. Hap. Tara. Kali ini aku akan pakai strategi baru. Oh, nggak sabar mau lihat. Ini pukulan pertamaku. Begini, hati-hati. Oh, aku kira bata ini mudah dirobohkan. Oh, tidak. Walah, rencanaku nggak berhasil. Itulah kalau kamu curang. Ini permainan yang menyenangkan. Seru sekali. Ya, sangat seru. Aku kalah dalam permainan yang kubuat sendiri. Mengagumkan. Ayo, kamu pasti menang abis ini. Aku menuntut pertandinganmu langsung. Aku harus menang. Oke, kalimatmu adalah perintahku. Sementara Sam menyusun ulang dinding dan energinya, Apakah kamu suka kerajinan kami? Kalau ya, ayo langganan channel kami dan tekan tombol sukanya. Aku udah selesai menata dan tinggal mengguin kamu. Atau beberapa detik lagi. Tekan tombol lonceng ya, agar nggak ketinggalan video kami. Dan aku harus menang melawan Su. Ini masalah harga diri. Dadah. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Oh, Sammy. Aku nggak akan kasih ampun. Mario, kamu di mana? Tadi kamu di sini. Ah, jawab aku. Mario, kamu di mana? Ah, hantu. Aku nggak takut. Aku nggak takut. Ada penerbangan di sini. Hei, apa ini? Ya, Ampion. Mario, seseorang menjebakmu di lukisan itu. Luigi, tolong aku. Aku nggak bisa keluar. Tolong cepat. Tunggu sebentar, Mario. Aku bakal menyelamatkanmu. Tunggu. Dan ini. Eh, penyedat tebusu peranti hati. Hantuku. Menjauhlah, hantu. Hai, men-temen. Aku dan Sam lagi main Luigi's Mansion. Kalian suka cosplay kami? Dan kami sadar ada hal paling penting yang kurang. Yaitu mansion-nya. Jadi ayo kita buat. Kita mulai dengan memoles fondasi rumah. Aku bakal dilakukannya sendiri untuk bersihin tempat ini dari hantu. Maksudku, debu. Kita harus bikin bukit kecil supaya rumah ini terlihat dari jauh. Takutlah. Para hantu bakal membantu kita membuat rumah. Dan beres. Ini bakal jadi tempat yang sempurna buat bikin rumah berhantu. Aku setuju, tapi hati-hati. Hantunya bisa kabur. Kamu yakin bisa nangkep mereka semua, Sammy? Lihat, Sue. Aku udah bikin. Am, maksudku aku udah nangkep satu. Pegang yang erat supaya hantunya gak terbang dan membawamu ke dalam lukisan. Sementara itu, aku mau bikin pagar. Supaya hantunya terjebak di dalam. Semangat, Sue. Aku bakal menyudupkan para hantu dengan panah-panah ini. Kenapa kita gak bikin ornamen pagar aja? Lihat nih. Dan sekarang mari kita mulai bikin rumah tempat para hantu bakal nunggu. Hei, cepat kembali. Aku tangkap kamu. Aku Luigi, si pemburu hantu. Dan aku tahu beberapa sihir hantu. Wush. Astaga naga. Itu dia. Aku nangkep hantu. Sama kayak Luigi. Apa kamu tahu kalau banyak hantu berburu harta karun? Hantu gak bakal bisa nemu hartaku. Aku menyembunyikannya dengan baik. Tuh, tolongin aku ya. Siap. Tapi aku minyem beberapa bagian darimu buat mendekorsi rumah ya. Kalau boleh. Hei, jangan diambil. Aku bukan hantu dan gak bakal ngambil berlebihan. Janji. Hop. Sel, lihat. Para hantu nyuri rumah mainanku. Yang tersisa cuma pintu ini. Pintu? Pas banget. Kita bisa pakai ini buat rumah kita. Boom. Gimana kalau hantu lompat keluar kayak gitu dan menyeret rumah ini? Tenang, Sammy. Ngapain mereka nyuri ini? Ini kan dibuat khusus untuk mereka. Oke, oke. Oke, aku setuju. Oke, aku setuju. Mungkin pas rumahnya udah siap, mereka malah jadi gak mau pergi. Sammy, kamu udah ngelapisin ini pakai lem. Makasih. Kita cuma perlu membuka jalan buat mereka. lewat jendela dan pintu. Hah, keren. Semua rumah seram harus punya atap berlateng. Kita pakai ini. Apa? Ah, para hantu mencoba mencuri atapnya. Aku bakal nangkap mereka. Dapat. Dan lihat, para hantu juga nambahin detail keren. Hiu, capeknya. Ah, lari-lari ngejar hantu. Tapi mereka pasti pengen rumahnya jadi secepat mungkin. Jadi kita bisa minta bantuan mereka buat kerajinan ini. Gimana menurutmu, Sammy? Menurutku, rambut baru aku terlihat keren. Pinjam ya. Hei. Aku mau nempel ini ke atap. Ini dia. Zip. Oh, yes. Aku capek. Wah, aku mau tidur siang dulu. Silahkan istirahat. Setelah itu kita bakal lanjutin kerajinan kita bersama. Atap kita butuh sirap. Dan harus yang paling serem. Oke, buat aja. Sementara itu aku mau nangkap hantu. Mungkin sebaiknya kamu nolong aku mengubah strip ini jadi ini. Gampang kok. Ferit. Ambil. Masih cukup buat seluruh atap. Wow. Dan masih banyak lagi. Apa kamu tahu kaca bisa melindungimu dari hantu? Aku baru beli beberapa. Karen, pinjam dong. Pinjam, man. Ayo, Sammy. Bentar. Aku udah berteman sama hantu. Mereka bakal bantu kita. Lihat ini. Kamu benar. Para hantu bekerja dengan baik. Maksudku, kamu. Aku cuma mau nambahin detail seram supaya nggak ada yang jatuh dari atap. Puff. Sup, aku ketemu hantu. Lihat aku. Mereka tertolak harus. Kenapa? Mereka cuma bercanda. Tapi ini pintu yang sempurna buat mansion kita. Para tamu ada di pintu depan. Hmm, benar. Kita butuh jendela buat melihat apa yang terjadi di dalam. Aku bisa bikin jendela. Abracadabra. Aku hantu, sup. Dan aku bisa membantumu. Wow, tapi ada yang kurang. Lihat deh. Mungkin dekorasi. Biar aku yang buang. Waktunya memakai tongkat sihirku. Satu. Dua. Tiga. Kamu penyihir yang hebat, Sammy. Rumah kita siap untuk tahap selanjutnya. Ini dia. Saatnya mengunjungi rumah hantu kita. Loh, kok aku nggak bisa masuk? Itu peraturannya. Kamu cuma bisa masuk ke rumah hantu kalau para hantu mengizinkan. Ida bagus. Hantu, buat tangga supaya kami bisa lewat. Kamu pengen nambahin pohon? Oh iya. Kok aku bisa lupa hal sesimpel itu ya? Tapi kita nggak bikin pohon biasa. Kita butuh pohon dari dunia lain. Kayak gini. Lihat ke kanan? Lihat ke kiri. Di sini kalian bisa melihat mansion angker terbaik yang pernah ada. Pepohonannya juga udah siap. Saatnya melanjutkan ke tahap berikutnya. Tunggu sebentar. Kita melewatkan sesuatu. Bagaimana hantu bisa mengenali rumah mereka dari jauh? Aku punya ide. Bagus. Lihat ini Tuan Sherlock Jelly. Ini nggak kelihatan dari jauh. Para hantu bisa nyasar. Manik-manik ini bakal jadi lentera kita. Kita cuma butuh dua bukaan. Sekarang mari kita pasang lagi lampunya. Aku masih nggak ngerti kenapa kamu bikin ini. Kamu bakal paham nanti. Aku mau ini jadi kejutan. Semoga hantu baru bakal datang dari rawak putih ini. Gimana menurutmu, Sammy? Aku penasaran apa hantunya bakal meninggalkan jejak. Ayo kita coba. Sammy, hati-hati. Mereka bisa menipu dan menjebakmu. Sekarang kita perlu menandai tempat pohon kita nanti. Oh, dan aku juga bisa mengubah papan busa ini jadi batu nistan dalam satu gerakan. Selesai. Jadi, apa pendapatmu tentang warna ini, Sammy? Aku mau mengecat rumah ini bareng para hantu. Jadi kita bakal selesai lebih cepat. Yap, aku yakin banget. Jelly super cepat dan tim hantu. Kami udah selesai. Luigi's Mansion ini indah. Sammy, bagus banget. Kamu bekerja dengan baik. Aku bangga sama kamu. Kamu yang terbaik. Kita cuma perlu nempelan beberapa bagian. Seperti pipa dan cerobong asap. Sew, semuanya terlihat terlalu ramah. Gak kayak wilayah rumah berhantu. Sabar, temanku. Kita baru mau nambahin lumpur. Para hantu lebih suka tinggal di rumah-rumah tua. Atau yang terlihat tua. Kita butuh tanah buat efek itu. Sew, aku yakin aku ngeliat hantu. Dan dia suka desain ini. Iya, iyalah. Tapi mari kita tingkatkan efeknya. Wahaha. Sil, para hantu mengajariku cara terbang. Wow, seru banget. Dan aku mau bantuin kamu mendekorasi. Eh, eh. Kita bisa balikin pohon ini ke tempatnya seolah-olah tumbuh di sini. Hantu juga suka kuburan yang tumbuh kayak tanaman. Menurutku kita perlu nambahin banyak tanaman hijau. Nih, aku bawain. Nih, aku bawain. Oke, Sammy. Aku mau nutupin area ini pakai lem putih dulu. Lalu kita taburin pakai lumut dan rumput kering. Kayak gini. Aku tabur di sini. Makin banyak, makin meriah. Maksudku, makin serem. Oh, kita perlu lebih banyak detail. Rumah kita kayak bangkit dari rawa. Keren banget. Aku mau nambahin sedikit chat di sana-sini. Sempurna. Sammy, lihat. Kelihatan keren, kan? Kamu lupa sesuatu. Lampu. Enggak, Sammy. Aku punya ide lain. Aku bakal pakai kekuatan sihirku. Boom. Wah, hasilnya bagus. Luigi's Mansion belum lengkap tanpa Luigi. Bener banget. Mansion kita udah siap. Para hantu bisa mengadakan pesta pindah rumah. Bener banget. Hei, Sammy. Aku tahu kamu ada di sini. Tunjukin dirimu. Oh, mansion kita kelihatan serem. Tapi Sammy di mana? Tolong aku. Tadi lampunya mati dan aku langsung dipenjara di sini. Sammy itu cuma pemadaman listrik. Semuanya udah bener lagi. Ayo keluar. Astaga. Aku padahal udah siap main Luigi's Mansion lagi. Ayo. Tapi pertama-tama kita harus pamitan sama teman-teman. Semoga kalian suka kerajinan kami. Kami bakal segera bikin kerajinan baru. Nantikan ya. Dadah. Ayo. Tapi sekarang main sesuai aturan ya. Oke, oke. Siap. Dah, teman-teman. Subscribe channel kami dan kasih kami like ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Berikutnya. Hmm. Kamu mau pakai ekormu buat minda batu? Berikut. Hah. Kayaknya kita kehabisan calon buat posisi, Steve. Kita udah wawancarin mereka seharian. Aku sampai gak sempat main. Hei, lihat nih. Pernah kerja sebagai tukang ledeng, tahunan loncat-loncat di padang rumput, dan melawan jamur jahat. Hah? Coba lihat. Hmm. Kayaknya menjanjikan. Ya aja kalau gitu. Kamu kenal dia aja? Enggak. Apa? Semua orang tahu karakter itu. Yuk bikin permainan. Ayo. Hmm. Oke. Hei, loncat sekali lagi. Oke. Bagus. Aha. Suzy, fokus. Kita harus bikin game sampai pelambar datang. Oke. Ayo dimulai. Kita ngapain dulu nih? Kita gambar dua lingkaran di kardus ini. Beres. Aku tahu terusannya. Kita potong lingkarannya. Suzy, kamu bisa baca pikiranku. Kita tim sempurna. Hati-hati dengan pisaunya, teman-teman. Di mana perlu minta tolong orang tua aja ya. Sam ngasih tahu rahasia. Kita butuh dua keping kayak gini. Yuk diolesin lem di bagian dalamnya. Wush. Asik. Lalu kita satuin kedua kardus dengan lem dan tekan erat kayak gini. Biar kuamanin, Suzy. Serahin ke aku aja. Lalu kita tempel di kardus persegi ini. Ini dia. Ini akan jadi dasar medan Minecraft kita. Tapi satu belum cukup. Pasangan potongan yang sama di sisi satunya. Sammy, pelamar kita belum pernah main Minecraft. Gimana ngatasinnya? Gampang. Bikin aja mekanisme buat bantu dia nyesuaiin diri. Hei, bawa sini. Makasih kawan. Bayarnya ntar ya. Tinggal kamu dorong pipa panjang di dalam pipa pendek. Aku tahu. Kita pasang pipa ini di dinding samping. Kayak gini. Kita bikin satu lagi. Dah beres. Ulangin langkah yang sama, teman-teman. Nah, sekarang bisa whoosh ke kiri dan whoosh ke kanan. Keren kan? Iya. Kayaknya kita butuh motor agar mekanisme ini bekerja. Kamu bercanda. Bukan cuma satu, tapi dua motor. Dan bahan lain juga. Lihat nih. Wow, keren banget. Dua motor, baterai, dan papan remote control. Tiap motor akan gerakin potongan kardus tersendiri. Pertama kita pasang relnya. Lalu dilem di kardus dua muka. Wuhu. Ukurannya pas sama motornya. Aku jenius. Jadi, gimana platform ini akan bergerak? Yuk kasih benang di dasarnya. Bikin lubang kecil di dinding samping dan eratin pakai potongan kayu. Habis itu, masukin benang di dalamnya. Semua sesuai rencana. Akanku panggil pelamarnya. Tapi, Susie. Ambil ini dulu. Ikatin benang Pak Darrell. Gampang. Teman-teman, yuk puter beberapa kali lagi biar aman. Lalu kasih dua potong double tape di dasar. Dan taruh di atas pipa plastik pendek. Kayak gini. Nggak diangkat, Susie. Kita harus gimana kalau dia nggak datang? Tenang, Sammy. Aku ada rencana B untuk keadaan darurat kayak gini. Mungkin aku butuh rencana H, E, L, dan P. Buat jaga-jaga. Astaga naga. Aku peselancar alami. Sekali lagi, Susie. Aduh, Sammy kamu nggak apa-apa. Jangan khawatir. Aku cuma ke belakang buat ambil potongan ini. Kasih lem support di kardus yang itu dan ratain. Kayak gini cara nyatuin dua potongan. Kita pasang satu potong kayak gini lagi di sisi yang berlawanan. Langkah keselamatan baru ya. Janji aku nggak akan terkelasat lagi. Ini dia. Aku percaya. Tapi ini cuma untuk kerajinan. Akan ku tunjukin kekuatan jeliku. Beres. Keren banget. Kasih Sammy like, men-temen. Dia layak dapet itu. Bagian ku agak bosen ini. Sammy, kamu nyuri momenku. Aku ada sesuatu buat hibur kamu. Ini dia. Trim, sobat. Yuk kita pasang motornya di potongan kardus. Men-temen, lihat nih. Platform ini mirip yang besar, kan? Yap. Jadi kita harus ulangi langkah sebelum ini. Gampang. Ya kan, sir? Aha. Semua tes selesai. Mekanisme bekerja dengan sempurna. Dan modul baterai serta plug-nya sudah dipasang pakai double tape. Bagus. Apa nih? Magnet? Tidak. Aku tak terseret. Tolong. Sammy, actingmu keren. Kayak biasanya. Makasih. Men-temen tau kan kalau jelly nggak bisa ditarik magnet? Jadi apa yang bisa menarik jelly luar biasa kayak kamu? Hmm, coba aku pikir dulu. Kardus, dong. Kami saling memilih. Wah, aku ikutan klub kardusmu, dong. Aku kan juga jago perkardusan. Dan potongan ini ditaruh sini. Kalau gitu, kamu nggak akan keberatan beresin potongan ini juga. Dasar jelly kecil-kecil, Cerdik. Kayaknya aku nggak ada pilihan lain. Yuk, pasang beberapa bagian lagi. Wah, berfungsi. Ya, ampun. Kerennya. Aku udah pengen ngeliat semuanya beraksi. Iya, aku juga. Hah, sayang mekanismenya harus ditutup. Hah, maksudmu akan disembunyiin sekarang juga? Ya, kayaknya wajar untuk tahap berikut. Nggak ada alasan untuk menunda. Sebenarnya, kita belum pilih motif dekor. Iya, pilihan sulit. Kamu jadi punya waktu buat nikmatin mekanismenya. Wah, aku jadius. Gimana motif rumput ini, men-temen? Mungkin ini bagus bagi pemain teratas? Hei, Susie. Aku pula numpang di platform lagi nggak? Men-temen, tunggu sebentar ya. Tetaplah di sini. Su, ini beneran bencana. Wah, hijau banget pada kerumputmu. Makasih. Sekarang udah kayak blok kerumput Minecraft. Bip, bip. Error. Su, lupa ngasih tanah di sebelahnya. Ups, kamu bener. Sini biar ku atasin bug-nya. Wush. Lihat, udah muncul. Nah, cukup. Wow. Luar biasa. Mentem-mentem, tekan tombolet jika kalian setuju. Kayaknya kamu lupa. Bencana mengerikanmu. Susie, tukang ledang menolak kita. Kita harus gimana? Sammy, tabahin hatimu. Pegang ini erat-erat dan jangan gerak-gerak. Aku udah bilang, aku udah rencana B. Tapi kita beresin desain landscape medannya dulu. Oke, aku percayain kamu. Dan aku juga masang magnet di kubus ini. Keren. Yuk kita bikin kerjaan sungguhan buat pekerja kita. Sammy, punggungmu mulai ditumbuhin jamur. Aku udah mutusin mau mengabdi ke alam. Kali aja aku akan jadi jeli alih profesi pertama. Ups. Wow, tenang. Harusnya kamu gak nyampakin aku, kan? Tenang. Kita pasti selesan kerajinan ini dulu. Halo, Mario. Men-temen, udah kenal tamu kita yang menyamar, kan? Mario adalah salah satu karakter paling ikonis sepanjang masa. Orang tua kalian tentu bisa cerita tentang dia. Tapi versi kami superior dibanding semua yang lain. Mario ini punya magnet di bawah kakinya. Yap, pembaruan terakhir ini gak bisa kamu temukan dimanapun. Magnet ini akan bantu Mario bergerak di seluruh papan dan mengangkat benda. Tapi topi ini gak akan lengkap tanpa paruhnya. Dan paruhnya punya aku. Kamu gak bisa. Tolong, Prabowo Karni siap balong. Kamu harus lebih perhatian. Sekarang udah terlambat. Dan medan minefield kita beres. Mario udah di tempatnya. Nah, kita mulai aja. Mungkin topiku hilang. Tapi Mario dalam kendaliku. Eh, tunggu. Jangan di situ. Ya ampiun, nyaris banget. Kayaknya Mario jadi liar. Lain kali gerakinnya yang halus. Ayo, kawan. Kamu bisa. Cuma beberapa langkah aja. Astaga naga. Mari kita berhasil. Kubusnya benar-benar kamu angkat. Nah, kamu tinggal. Hei, jangan kesana pak. Hei, aku ingetin kamu. Wuhu. Selamat, Sammy. Tugas pertamamu selesai. Tapi semua caranya salah. Gak seharusnya kita bayar dia untuk itu. Oke, aku cuma main-main. Tolong aku. Sammy, Mario mau membelah kayu. Kamu ditibu matamu. Balik sini. Kalau enggak, hadiah Mario buat aku loh. Oke, tapi kalau dikejar pakai kabak, aku akan... Wah, bunga. Aku tersanjung banget. Makasih, kawan. Kalau teman-teman tadi gak bikin kerajinan ini bareng kami, lihat apa yang kamu lewatkan. Sampai jumpa. Jam kerja habis. Fiu, rasanya aku udah kerja seharian. Pertama penilaian kerja itu, lalu bikin kerajinan, dan setelah itu... Ya, 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 Sue. Semua itu hebat, Susan. Tapi bantuin juga aku bikin PER, ya. Ya ampun, dikumpulin hari ini. Oke, apa lagi? Terus bikin makan malam, cuci piring, dan kamu juga harus bacain aku cerita. Sorry, men-temen, aku harus kabur. Hari ini gak ada akhirnya. Susie, aku belum selesai. Ups, kalian masih di sini. Men-temen, jangan lupa subscribe dan tekan tombol like untuk video ini, ya. Daaah! Sampai jumpa. Hei, Roger. Roger, waktunya bikin kerajinan baru. Oh, kamu kenapa? Oh, Sammy. Kayaknya aku demam. Oh, Sammy, Seth. Aku bikin kerajinan baru sama siapa, dong? Tunggu, Sammy. Aku mungkin punya solusi. Aku punya kenalan. Oh? Halo? Hei, bro. Kami butuh bantuan. Bisa mampir. Oh, ya. Okey-dokey. Aku bakal butuh. Ah, ini dia. Dan juga, bukan. Nah, ini. Kamu nelpon siapa? Wah. Luar biasa. Ini, ini. Hei, Mario. Bro. Aku tahu kamu bisa dianjelin. Aku nggak percaya. Halo, Sammy. Ayo, aku bantuin. Hai, men-temen. Selamat datang di dunia, Mario. Mana pandarku? Klik dua kali. Aku di sini. Dan udah pake kumis. Aku bahkan bawa potongan pertama. Aku nggak sabar. Wow. Wuh. Sam, bukannya kamu mau pake baju kayak Luigi. Busing. Nanti kita mau pas ngedit video. Dan kamu nggak boleh lupa karaktermu. Kita bakal ngadain balapan super hari ini, men-jemen. Benar. Jadi, perhatiin baik-baik. Ciat. Ah, yeah. Aku akan jambur Mario beraksi. Pengen lihat kunci menang balapan? Kita butuh joystick yang keren biar bisa ngebut. Wow. Hati-hati. Ini pengalaman pertama aku. Remnya yang mana ya? Setirmu butuh berubahan kecil. Mari rekatkan kedua potongan kartun ini. Kayak gini. Brum, brum. Hei, minggir. Pemenangnya mau finish. Dan kita selesai. Kayaknya setiap ini butuh lebih banyak perubahan. Ya, bener banget. Bersambung. Ciat. Bercanda. Perjakan semuanya dengan rapi, man-man. Mari, aku udah besok. Sekarang saatnya menyusun dua bagian yang udah jadi ini. Makasih, Sam. Ini dia. Keren. Bisa dibilang kita udah selesai sama bagian kemudian ini. Bip-bip. Mari ya, kita siap. Aku udah mulai latihan pake mobil balap kecil. Hei, jawab aku. Aku kurang cepat. Jadi kita harus apa? Kita gak bakal menang kalau gak cepat. Tenang. Solusinya ada di pabrik kita. Nah, mari kita lihat apa isinya. Oh. Yap. Ini yang kita butuh. Hop. Dan kayak gini. Hmm. Tapi gimana caranya? Hmm. Ah. Oh. 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 Gimana hasilnya? Wow. Hmm. Hmm. Teman-teman, bagian yang paling menarik bakal segera datang. Jangan ragu subscribe dan kasih video ini, Lai. Ini dia. Wow. Jadi joystick lain bakal masuk ke dalam pedal. Keren. Biar aku percepat semuanya. Eh, sekali lagi. Ya, Amstin. Kayaknya kecepatan kita terhalang. Gimana nih? Kayaknya kita perlu mengubahnya dikit lagi. Wow. Lihat hasil karya kita. Cuma perlu dimodif dikit. Dan ini dia ideku. Kayak gini. Dorong dengan baik. Hmm. Hehehe. Gede banget dari setiap sudut. Kayaknya Mario bakal balik-balik aja tanpa aku. Ayo, Sam. Perlombaan bakal segera dimulai. Kamu takut ya? Takut? Jelly adalah malam paling berani menurut Wikipedia. Jelly. Heh. Gitu ya? Hmm. Hop. Wuss. Ya. Ben, kami sangat kuat. Aku bahkan lebih kuat dari Mario. Kalau gitu, kita nggak butuh power apa selomba. Kita untung besar. Tapi bukan berarti aku nggak butuh bantuan. Ini berat, Mario. Wow. Nah, gini dong. Astaga naga, kita mulai. Kemana kita pergi? Berapa kecepatan maksimalnya? Aku belum tahu. Tapi ini keren banget. Kamu nggak lihat track balapannya transparan? Empat latihannya kosong. Hmm. Bener juga. Kalau gitu, lanjut ke tahap kerajinan berikutnya. Keren banget. Tapi ini apa sih? Oh, panel samping. Keren kan? Aku belum pernah lihat yang kayak gini. Wihihi. Nah, kita hampir selesai. Dan layar utamanya sudah terpasang. Wow, Mario. Kamu jago bikin barang besar. Tapi menurutku kamu masih kurang capat. Oh, serius? Kalau gitu, gimana menurutmu soal ini? Jangan buru-buru pas pakai lem panas. Satu, dua, tiga, dan beres. Keren! Hmm, apalagi? Oh, iya. Kamu masih punya barang lain? Lihat aja nanti. Tapi, ha? Hihihi. Ayo tambahin dekorasi keren. Aku juga nggak bakal enggak. Lihat sih. Oh, oh. Nah, Sammy. Kamu memang montres sejati. Tapi aku juga bisa melakukan sesuatu. Aha. Sedikit di sini. Dan. Hop. Berhasil. Gimana kalau kita selesaikan dekorasi ini dengan pita keren? Hah. Sedikit lagi. Kayak gini. Hop. Ah. Lem di sini. Tekan dengan baik. Sip. Wow. Dan inilah logo pribadiku. Sekarang semua bakal tahu siapa ahlinya kerajinan di sini. spenti. Oh, Asaga? Ayo, kok bisa sih? Mario kasihkan balapan Sampai dia nggak sadar Berapa lama waktu telah berlalu? Teman-teman, kalian suka video kami hari ini? Kasih kami like ya Dan kayak biasa, jangan lupa subscribe channel kami Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sam, kamu lagi ngapain? Mochici sampai takut Aku Super Samuel yang tangguh Aku lagi latihan buat nyelamatin putri Putri apa? Aku lagi pura-pura jadi Super Mario Aduh, so perlu dijelasin segala Hmm, lagi acting jadi Super Mario Keren juga sih Aku jadi dapet ide baru buat labirin Mochici Yuk kita bikin Ide ku selalu keren Kayak aku Halo guys Hari ini kita mau bikin hadiah super menarik buat Mochici Sammy, kamu di mana? Halo, halo Tebak siapa aku? Kamu kenapa sih? Hah? Kamu nggak kenal cowok berkumis paling eksis di dunia? Ehm, Pak Raden ya? Atau Albert Einstein? Wah, bukan Dia ini dari video game pertama di dunia Kalau men-temen tahu siapa Cepat tulis di kolom komentar Oh, aku tahu Mario Tuh tau Kalau kumisnya kayak gitu Agak susah dikenalinnya Guys, lihat Kita harus bikin 6 kotak lagi Dengan ukuran berbeda sesuai pola ini Satukan pelan-pelan Dan beres Gampang banget Semua bagiannya siap Sekarang emang cuma kardus biasa Tapi nanti So, kamu tahu nggak Makanan favorit Mario itu pizza dan spageti? Aneh banget ya Bentar Emang kamu nggak suka pizza dan spageti? Aku Ehm Wow Apaan nih? Kotak dan balok yang dilompatin Mario Oh gitu Tapi kayaknya ada yang kurang Apa yang kurang? Guys Aku mau sulat Wush Tadaa Kamu ingat cara pakai cutter, Sam? Ingat dong Aku fokus merhatiin kamu Biar kamu nggak terlupa Uh, makasih, Sammy Kamu emang top deh Aku seneng diperhatiin Beres Kita harus bikin beberapa balok tangga lagi Dengan ukuran berbeda Tadi aku udah nyiapin dua lagi Sam, lihat Oh, maaf lagi sibuk Ada masalah sedikit Sammy, Sammy Buru-buru sih kamu kerjanya Tapi aku harus lanjutin prosesnya Karena masih banyak hal menarik yang menunggu kita Backgroundnya udah jadi Tinggal nambahin warna ke balok-baloknya Kayak gini Guys, ingat ya Kasih alas buat meja atau lantainya Biar aman dari semprotan cat Warnanya cakep ya Kamu seneng, Sammy Sammy, ini bagian favoritmu Oh, Sammy Kamu kenapa? Aku kenapa? Kumisku rusak Aku tadi mau betulin pakai lem Tapi tahu nggak? Malah jadi nempel Nggak bisa lepas lagi Coba aku lepas Sakit Aku harus gimana nih? Mungkin bakal lepas sendiri Kapan-kapan Nggak lucu, Suzy Waduh, kayaknya Sam kesel Aku harus bikin dia seneng Tapi gimana ya caranya? Tulis saran kalian di kolom komentar Virasat senimanku bilang Ini waktunya kamu ngecat pakai kuas Dan seperti biasa Virasatmu benar Wow, keren banget Aku juga mau dong Boleh aja, Sammy Yang penting kamu seneng Aku nggak kesel kok Oke, sementara Sam ngecat Aku mau lanjutin gambar pakai spido Su, Su, kita lupa bikin pipa Kenang aja, Sammy Aku ingat kok Pipa Mario kita hampir jadi Suzy, boleh aku yang warnain? Boleh, Sammy Warna apa yang kamu mau? Hijau super cerah Oke deh Silahkan Dalam sekejap semua beres Sementara itu aku mau bikin labirinnya Kita taruh semua baloknya Kita harus bikin labirin yang bisa dilalui Kalau enggak, kasihan mau cicikan Guys, kalian suka main game yang ada labirinnya? Tekan like kalau iya Jangan lupa tiga tangga cantik kita Taruh sini Sempurna Dan jangan lupa pipa buatanku yang super keren Bagus banget, Sammy Ayo kita pasang ke tempatnya Hampir aja lupa Aku punya tugas spesial untukmu Wow, menarik nih Tolong kelarin ya Aku mau bikin dinding samping labirin dulu Samuel Samuel Upp Susie Lihatlah dekorasi yang kubuat ini Tugasnya hampir beres Terus bungkus ini Emang ini termasuk tugasnya? Yah Ini namanya Kerajaan bungkus permen super Mario Mendingan kita bersihin semuanya Dan bikin labirin Mario klasik Oke deh Setiap labirin harus punya dinding Kalau enggak bukan labirin namanya Kayak gini Kalau ada dinding berarti ada pintu masuk dan keluar Kalau enggak gimana ngelewatinnya? Sammy Oke, tolong lempar ke sini Udah mau kutempel Pintu masuk Dan pintu keluar Bagian super penting lainnya adalah perakat magnet untuk labirinnya Kita butuh empat Pasang di atas Dan di bawah Wow, keren Aku enggak perlu pura-pura jadi super Mario lagi Susie Dia kemana? Sammy Oh Dia selalu ngilang pas aku butuh bantuan Susie Sam, aku disini Aku nyariin kamu dari tadi Dengar, kamu pasti enggak percaya Mario punya kumis Karena itu kelihatan lebih bagus di grafik gamenya daripada mulut Oh, jadi kumisnya emang enggak gitu penting Guys, kalian tahu fakta menarik tentang Super Mario? Tulis di kolom komentar ya Kita udah ngebor lubang Supaya ada udara masuk buat mochici Selesai Aku senang banget sama karir kita yang satu ini Hei, Sammy Sekarang baru selesai Wah, Susie keren banget Sekarang aku mirip Mario So, kemana lagi? Aku udah gak sabar Satu, dua, tiga Ayo mochici Lihat, dia nemuin pipanya Tapi dia tetap fokus Ayo mochici Ya, bersihin badanmu dulu Mochici Kamu harus nemuin kastilnya Ayo mochici Kamu pasti bisa Semangat terus Mochici 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 Aku kayak main video game beneran Tapi ini jauh lebih keren Aku setuju, Sam Kayaknya mochici juga suka Sedikit lagi Mochici Mochici Yeay, hebat Guys, subscribe channel kami Dan tekan like ya Sam kayaknya mochici suka Sammy Eee 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 Ipsi Ya, tekan like dan dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Menaraku hancur lebur Su Mau kemana? Hai semua Ide fan keren nih Kamu juga Su Menara Legoku perlu pager deh Oh, pake karton ini Masih marah ya Aku punya ide baru nih Ihh Bikin penasaran aja Dia mau bikin apa ya Pasti maha karya Subscribe channel kami ya Ada banyak video baru lho Capcus Tuh Bocorin dong Kamu mau bikin apaan? Oh iya Kita mau bikin kostum Hulk Lego Gwede Dari karton Ya Kamu kan pake karton hijau itu Eh Mana kartonnya? Oh iya Kok jadi linglung gini? Sam Ambilin lem tembak dong Nih Aku jadi Jarvis aja ya Aku Iron Mannya nih Enggak Kamu Hulk aja Kan temanya Avengers Oke deh Ntar ini jadi kakinya Harus kokoh tuh Liat nih Sam Dah kulem kayak sandwich Sandwich segede Hulk Mau dong Su Emang muat? Aku kan jelly Makanku bisa buahnya Kamu udah lapar Sam Kita kan belum mulai Eh Kamu curi start ya Kasih liat dong Aku ngerjain kaki yang satunya kok Kaki Hulk kan dua Bagus Sam Aku bikin yang sebelahnya Kamu sebelahnya Liat deh Menurutmu gimana? Hmm Kaki? Wow Kaki Lego Raksasa Keren banget Rela deh Beli kerajinan kayak gini Percaya deh Oh iya Sen Calengan Hulkmu mana nih? Hmm Aku kasihin Ke Oren Oren? Buat apaan? Gak tau Tanya sendiri deh Jawabnya pasti cuma Meo Gak perlu dibahas Oke oke Terserah kamu aja Su Kok ada lubangnya? Liat aja ntar Bikin penasaran terus Lenturin kartonnya dulu Oke Bikin sandwich Nih udah lentur Selesaiin kakinya yuk Lem dulu bagian ini Baru permulaan nih Temen-temen Beri jempolnya ya Biar Sam jauh-jauh dari sandwich Nah Sempurna Oke Taruh sini dulu Jadi juga Liat nih Su Gimana nih? Keren banget Yuk lanjut aja Guys Tonton sampai habis ya Dan klik subscribe Liat Aku punya apa nih? Yeay karton baru Buat bikin apaan? Tabuk penghubungnya Temen-temen Selalu hati-hati Pakai lem tembaknya Panas banget soalnya Keren-keren Buat ngehubungin apa sih? Kaki sama badannya dong Guys Kalian dah nonton Avengers? Like ya Kalau suka filmnya Su Kelamaan deh Terus gimana dong? Pakai pendekatan superhero Perlu ada pahlawan baru Kamu kan pahlawanku Iya dong Perlu ini Su? Iya Bentuknya kayak donat gede Su Ku habisin isi kulkas kita ya Kamu kan perlu tampil di Cirque du Soleil Hehehe Circle du Sam dan Su aja gimana? Bukan circle, Sammy Cirque Circus paling terkenal di dunia Wah Jadi pengen nih Mungkin aku bisa tuh tampil di Circus Keren, Sammy Kamu bakal jadi pelopornya Su Kamu gak percaya ya? Hadirin sekalian Kita mulai sambungannya Memang masih langkah kecil Tapi penting untuk industri karton Menarik juga Beneran deh Ini bakal jadi Hulk Lego terbaik di dunia Wah Ini imut bener Bisa gerak loh Keren Seriusan Su Kita tuh baru setengah jalan Ini badannya Selagi Su ngecek kakinya Aku ngelem aja Badannya udah kusambung nih Apaan nih Su? Dasarnya Buat masang bagian lain Bagian dalamnya entar bolong Kan kostum? Oh ini ya Kenapa dibikin lentur? Yuk Dasarnya rata Tapi lengannya twidi Ntar biar bisa dipake Kostum karton pertama aku nih Su Ya Kita selesain ya Kita lem lengannya Hati-hati Su Kamu yakin Hulk bisa ngancurin? Yakin dong Liat aja sendiri Oke Lanjutin aja Sam emang juaranya serba-serbi karton Karena emang favoritnya Aku denger loh Su Kan gak ngejelekin kamu Detail banget Coba bayangin Lego yang dibikin dalam ukuran mikrometer Mungkin kerajinan kita juga bisa gitu Dan nginjek potongan Lego yang berserakan di lantai itu sakit Tuh Kok dendaman? Sammy Aku gak marah kok Aku kan cuma ngingetin kamu aja Waktunya beberes Lengannya dah jadi Dan bisa gerak Aku bikin ini, Mi Bagus, Sammy Tinggal sambungin ke badan Terakhir nih Kepalanya Harusnya pertama Kamu lend deh Mending lainnya aja Bikin rambutnya deh Ya, pasti cepet kelar Dah gak sabar liat hasilnya Sininya harus bulat Kayak Lego beneran Sam Sam bikin wignya Asik banget nih ngerjainnya Ada lagi Wah, kebetulan Sam Rambut Hulk gimana? Udah aku potong kok Tinggal dilem Kepalanya udah dilem Ambilin rambutnya ya Oke, oke Meluncur Cepet bener, Su Aku sampe kewalahan Dah gak sabar nih Mau nyoba kostumnya Su, stylist designer Profesi bukan sih? Iya dong Mereka perancang Yang bikin benda cantik itu Dah, ku duga Profesi keren banyak ya Ya, kamu kan udah ganti Tiga kerjaan Hampir selesai nih Kita tambahin hiasannya Buat hiasannya Perlu spidol hijau nih Sammy, tolong cariin dong Hei, nemu juga Orang suka warna hijau Celenganku mana ya? Hulknya perlu detail lagi nih Selagi kamu gambar itu Aku urusin badannya Oke, Sam Kepalanya udah siap Tinggal kita satuin Ini dia Tuh, kita perlu bikin semua Avengers deh Biar lengkap Dan nyelamatin dunia Dengan kerajinan kita Su, waktunya nyoba Nih, menara Lego barunya Wow, longgar bener Sammy, bantuin dong Beres Dah cukup menghayati peran, Su Jelas dong Aku Hulk Uh Smash Su, kamu jadi Incredible Hulk Wuhu Dadah semuanya Kami mau lanjut lagi Subscribe channel kami Dadah Sekarang juga Oke Tinggal dikit lagi Dan game superku akan siap Tidak Tidak Jangan sekarang Ayo nyala Tablet payah Ada apa, Raj? Kamu udah selesai Ini giliranku Tabletku mati Dan pengecasnya diambil, Su Ayo dong Kamu lupa Kita kan udah bikin Roblox sendiri Tentu Makasih, Sammy Kita harus main sekarang Ayo Hai semua Hari ini kalian bersama aku Roger Si ahli dunia Roblox Kami punya koleksi game ini Yuk kita lihat semua Pertama Soal penampilan Ayo bahagian Hmm Kau pakein gauna aja kali Apa pendapatmu, Sammy? Yuk kita kasih wig yang cocok Tapi masih ada yang kurang Maksudmu mahkota Ini dia Kamu jadi putri cantik Hehehe Aku kan jenius Oh ya? Kalau gitu Singkirin pakein itu Tunjukin kemampuanmu Gampang Ayo ubah hafatar kita Jadi cowok tangguh Bruce Emang ini udah selesai? Enggak lah Kamu bisa apa lagi? Oh Lihat jeli licik ini Tapi aku gak segampang itu Lihat nih Hah? Ya ampin Ini bisa jadi avatarku Hahaha Terserah kamu Lihat Ada siapa lagi disini Mata monsternya kau kendaliin Kana dan kiri Kana dan kiri Hah? Monster Tolong Aku gak punya senjata Gak perlu senjata Ayo nyari huruf bareng aja Ya ampun Kita ketahuan Lewat sini Bruce gak bakal ketahuan monster Nah Bagus Monster gak ngeliat lagi Ayo terus Semuanya A, B, C, D, E, F Wah Enam huruf tau-tau bukan semua Bagus Hah Dan ini dia Game berikutnya Bahan ini akan kita jadiin Makanan kertas Aku lapar nih Tapi kena gak punya dapur Tunggu Ayo Gimana kamu mau masak Lihat Wortel udah dimasukin alat pres Udah jadi berkedal wortel Hmm Yuk Coba yang lain Baru kali ini Kuliat makanan kayak gini Bukankah ini Keren Ayo nanya alinya Nih cobain Sini sobat kecil Bruce butuh bantuan Ayo aku tunjukin makanan favoritku Oke Semi lagi sibuk jadi pemandu kuliner nih Raj Aku bawain penggemarmu Akan kami hibur kamu Lihat pahlawan super kayak aku Ngatasin ini Kita butuh semua bohlam lampu Lalu kuncinya bisa dicari Ini kuncinya Akan kita pakai di putaran berikut Game berikutnya dong Buka Tara Kita mau operasi Ah Ayo kabur Aku gak mau lihat itu Apa isinya Otak gelang sangkar Hah Aneh banget Jadi dokter kok tanpa sarung tangan Aneh banget Ayolah Semi Kan cuma game Oh Otaknya nangis Buang semua yang bikin sedih Ada apanya nih Oh mengerikan Raj Ini semua kebutuhanmu Jantung Pikiran jernih Dan kotak peti gata Ambil semua Setelah operasi Pasien butuh suntikan kegembiraan Ya aku tau Dan ini dia Nah dia udah jauh lebih bagi ya Yuk kita kembalikan otaknya Lihat Monsternya mulai senyum Jadi Kenapa Bruce disini Kan udah kubawa ke kukas Avatar ini Mangsa Nyam 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 Perutku jadi muang Roblox gak seceria Wow Sebenernya aku ahli main game ini Kalian suka game papan? Tekan kombo like kalau iya Lihat Bruce harus sampai pintu keluar Dan aku punya dadu spesial Lempar Hei Rek Oh oh Apa Bruce lolos dari monster dalam game ini? Aku kok agak awas Iya dong Dan pintunya gak memungkinkan monster keluar Yuk kita kembali ke tahap kerajinan Kita mulai bikin buku bermain Roblox Dengan menggambar monsternya Yuk dipotong Dan beres Aku punya gambar lagi buat sampulnya Kamu butuh itu kan? Ya Bagian dasarnya siap Tinggal pasang gambarnya Dan mereka akan kukendaliin Kayak di Roblox yang asli Ayo Terus kita lanjut dengan bikin halaman bermain Ntar dulu ya Keren Aku avatar Aku tinggal di Roblox Mana rumahku? Kenapa belum siap? Kamu kelihatan Sam Nah ini giliranmu Sam Tiup tepung kertas ini Dan lihat yang terjadi Serius? Oke Akan ku cobain Iya kan? Kerjamu bagus Meski ini trik baru Aku hampir lupa Ini kan avatarku Kita harus tunjukin itu Ini game berikutnya Kita gambar medannya dulu Karena ini Robloxmu Aku bikin game sendiri eh Lihat aja nanti Oh Aku boleh lihat Aku sudah selesai Sabar dikit apa? Nih Lihat punyaku Keren kan? Wow Monster keren Aku tahu harus diumpetin dimana Ntar aku tunjukin Mereka muda selesai Bantuin mewarnai dong Gampang Mewarna itu kealianku Peris Lihat Hasilnya bagus banget Gak ragu lagi Dengan trik singkat Jendela siap Yuk kita tempel lapangannya Di bagian dasar Dan lanjut terus Aku hampir lupa Harta karunnya harus disempan di dalam Tutup jendelanya Wuhu Aku Sam si super doper Sammy Penjahat utama hilang di papan permainan Sekarang mata monsternya bisa bergerak Semua orang akan diawasi Dan avatar akan ngumpet di kotak ini Apa kotaknya aman? Udah kamu cek Kamu ngelantur Ayo dilanjut ke game berikutnya Kamu lihat gambar-gambar yang mau kita pakai? Tadinya mau kubetulin Tapi gak bisa Tapi kan udah sempurna Ini tabung sempurna buat alat masak Tinggal dicat oran bagian tengahnya Dan beres Hmm Kalau gitu aku mau bikin gambar lain Tentu Bikinlah Aku juga mau bantuin Selesain aja alat pressnya Beres Kita udah bisa bikin makanan kertas Jadi Eh Satu Ini dia Eh Dua Salah Di Roblox lebih mudah dan cepat Hah Sammy Kerjamu bagus Lihat Ukurannya pas banget Ayo kita taruh juga mangkuk di bawahnya Buat tempat makanan Kita taruh unsur game pas di dalamnya Tapi diam ya Roger Aku mau nyobain sesuatu Satu Dua Tiga Lihat Tapi buat nyimpen apa? Nih Aku bikin tanda tanya Kamu lupa Bahan-bahannya kan harus ditaruh di bawah tutup itu Oh iya Ingatan Sammy memang luar biasa Cukup Aku lapar nih Aku bikin camilan Setuju banget Tetap disini man teman Kami segera kembali Berikutnya Game dengan kode tangkap buhalamnya Bagian-bagiannya udah kusiapin Biar hemat waktu Coba ada apa aja Monster Bolam Pengait Dan kunci Nah tinggal dibetulin dikit Yuk kita bikin pegangan dari tabung karet Sementara roj kerja Aku udah bikin riset ilmiah Oh Ceritain lebih banyak dong Masukin ukuran bohlam yang pas disini Biar lampunya nyala Ya aku paham Panelnya bisa kupasang Hei aku belum selesai Lebih baik tunjukin cara bikinnya selama permainan Lihat panelmu kutempel Biar gak jatuh Lalu kumasukin bohlamnya Dan tadaa Berhasil Astaga naga Bohlamnya nyala beneran Tentu ilmuwan besar Sam Gak diragukan lagi Artinya aku bisa bikin eksperimen lain Ayo bikin sesuatu yang menarik Wih sulit juga jadi ilmuwan Ada apa aja disitu Oh bagus Gambar-gambar buat permainan dokter Tapi mana pasiennya Oh iya Udah ada kok Wajah monsternya akan kubikin senyum Ini dia Apa dia gak punya otak Kalau gitu kurang cerdas dong Kenapa bilang gitu Ini otaknya Baru aja kubikin Dan ini isinya Sekarang bisa dipakai bermain Otaknya kita taruh sangkar Biar gak lepas Raja Raja Sini otaknya Zombinya terlalu keren Otaknya akan kumpetin Ayo kita pasang bagian lain game Di halaman ini juga Berhenti jahat Jangan serang Sam Aku punya hal lain buat kamu Aku punya avatar malang ini Kena deh kamu Satu sentuhan terakhir Dan beres Kamu gimana Sammy? Wih perkelahian hebat sama monster Aku capek Istirahat aja dulu Biar yang lain kulem di tempatnya Tinggal satu permainan lagi Salah satu favoritku Coba kamu tebak Akan ku coba Permainan papan yang pake dadung Betul kan? Tepat Aku selalu pengen menggambar sendiri Aku suka hasilnya Sini ku bantu Nah ini dia Makasih Sammy Sama-sama Kulem disini aja Sayang kalau karya seindah ini hilang Bantuin pintunya dong Lagi ku coba Aku gak tau mana yang mau dipake Dua ini akan pas Cukup dilem jadi satu Kayak gini Dan pasang di ambang pintu Pintu kita agak tinggi Akanku taruh di garis finish Reg, gamenya siap kita uji Kita akan jadi peserta pertama Sammy, kamu ada di daftar tunggu Cari kursi Ini sentuhan terakhir Nah, yuk kita mulai main Alah gitu, ayo mulai Nih, aku bikin dadung spesial Akhirnya Oke, permainan dimulai Ayo lempar Terima kasih telah menonton Ayo Oke Kamu jalan kesini Kita hampir sampai garis finish Hei Raj Aku nemu pengacas lain diantara barangku Nah gitu Kita akan kalahin monsternya Raj Tabletmu mau di cas apa enggak? Tunggu Sammy Aku hampir menang Oke deh Roce lagi bersemangat Jika kalian suka kerajinan ini kayak kami Tekan tombol like ya Dadah Aku siap Ayo mulai lombanya Ayo Yuk mulai Aku milih Jalur ini Su, kamu gak bisa ikutan Jalurnya terlalu kecil Masa sih? Oke, buat wakilin aku Mereka yang bakal lomba Tantangan diterima Aku siap Cuma satu pemenangnya Ambil posisi Bersedia Siap Mulai Dan pemenangnya adalah aku Aku super cepat Sammy, kamu gak adil Mereka gak punya kecepatan super jelimu Apa ada yang layak bersaing denganku? Aku gak yakin disini ada yang layak lawan kamu Kamu pernah ketemu tim Sonic? Jelas pernah Aku penggembar barat mereka Kalau gitu ayo bikin lawan yang sebanding untukmu dulu Lalu kita obrolin lagi Ayo Pengguh aku Aku harus mestiin semuanya adil Hai men-temen Hari ini kita bakal bikin tim saingan untuk Sammy Kita mulai dengan karakter tercepat yang aku tahu Yaitu Sonic the Hedgehog Hei, aku yang paling cepat Sonic itu paling nomor dua Aha, ngerti Bener banget Hei, Sammy kita lihat nanti siapa yang terbaik Kamu juga belum pernah adu lari sama Sonic Men-temen, siap-siap untuk balapan seru ya Masa sih? Eh, eh Aku mau membentuk ototan banyak latihan Eh, eh Gak ada yang bisa ngelain aku Semoga beruntung Aku mau pinjam kecepatan Super Sonic sebentar eh Dan sekarang semua bagiannya udah siap Apa kalian tahu fitur paling unik dari Sonic? Duri birunya Sekarang sih, bentuknya masih lempung polimer abu-abu Tapi nanti kita ubah Aku mau perbagi durinya biar dia gak nanteng aku lagi Minggir dulu Sammy, kamu gak adil Meski duri yang bengkok gak bakal menghambat Sonic mengalahkanmu Tapi tolong aku ya Warnain semua bagian putih ini pakai kecepatan Supermu Aku siap Baterai ku terisi Jelly beraksi Wow, cepet banget Tapi sekarang Sonic kita kekurangan warna Aku gak mau nguarnain lawan lombaku Mending aku latihan Yaudah Aku pinjam slotipmu buat bikin garis yang rapi ya Kalau kamu gak mau bantuin aku nguarnain Biar aku sendiri aja Sam, aku mau bantu Aku gak mau kelewatan Aku bahkan buat speeder Makasih Sammy Aku seneng kamu mau gabung Pasti bakalan seru Sekarang kita bisa lepas slotipnya Aha Hei cu, Sonic pengen desainnya selesai duluan Boleh gak? Boleh Ups, kita lupa bikin hidungnya Aku perbaiki ya Ini dia Sama-sama Sonic Sammy, apa kalian berdua udah baik kan? Selalu awasi pesaing musuh Itu moto baruku Kita berdua tau siap yang terbaik Andai aku bisa sepede kamu Mari kita selesaikan Sonic kita Sonic udah siap Liat Dia kayaknya udah siap lari Wih Waktunya habis Kami bakal balapan sekarang juga Nyerah aja Sam Kamu gak bakal menang Serius? Sammy, udah Balikin ke sini Please Oke Susie Sonic masih aman kok Syukurlah Ayo lanjut Sonic kita gampang jatuh Kita harus memperbaikinya Men-temen Minta bantuan orang dewasa Di tahap ini ya Dan kita udah bikin lubang Sekarang masukin penyangga ini Aku udah bikin tatakannya Aha Kamu berharap Sonic gak bisa bergerak Kenapa kamu mikir gitu? Aku cuma gak mau dia jatuh Dimana landa kita? Apa kamu siap bersaing dengannya sekarang? Hei Sonic Gimana kalau kamu akui aja Aku ini pelari tercepat? Bisa buktiin? Coba kalahin aku Juri Mau bikin peserta lomba yang lain? Aku tahu kita bisa bikin apa Tetap di sini men-temen Seingatku Knuckles adalah yang terkuat Dalam game Sonic Ayo buat dia Sekali lagi Pertama-tama kita susun Bentuk-bentuk simpel Aha Selesai Hei Sue Kamu liat Sonic? Apa dia lewat sini? Sammy Jujur aja Sonic kamu sembunyiin dimana? Aku gak ngata-ngatain Pas kami lari Tiba-tiba dia hilang Hah Dia mungkin lari dengan kecepatan super Sampai terbang Coba kamu cek di alam semesta komputer lain Ya ampien Dia dimana? Sonic Sini Mau dibantuin Knuckles Nyariinnya Tapi baru ada kakinya Kamu nunggu apa lagi? Susie Kita harus ngebut Hei Aku gak punya kecepatan super kayak kamu Dan Sonic Pertama Amplas potongan lempung polimer ini kayak gini Pas mau ujungnya udah halus Kita bisa satuin potongan-potongannya Kamu harus minjem kecepatan superku Ehem Aku datang Kalau kamu pengen bantu Sekalian warnain potongan-potongan ini ya Boleh Setelah itu aku mau lanjut nyari Sonic Ayo Hmm Apa mending gak usah aku cari ya Biar aku tetap jadi yang paling cepat Hehehe Serius? Kamu mau aku cat pake warna Sonic? Jangan bergerak Ah jangan Aku udah keren Aku nyari Sonic lagi deh Nah gitu dong Lari Sammy Aku percaya sama kamu Hehehe Jangan lupa isi Knuckles Nih pasang selotipnya Oke oke siap Kita pake potongan kecil pita disini sekali lagi Ini dia Sekarang kita warnain Aku bakal bikin si Knuckles jadi yang paling cerah Potomu Eh dia lagi lari-lari keliling rumah Oh kalian akhirnya kembali Aku hampir selesai bikin hidungnya Knuckles Oke lanjutin Aku mau istirahat habis ngejar Sonic Haa Ho Sammy Jelly tercepat di dunia udah nyerah Aku? Mana mungkin Aku cuma rebahan dikit sebelum balap lari Hehehe Yep simpan kekuatanmu Kamu udah punya dua pesaing Hehehe Sonic Ayo kita kalahin Knuckles bareng Hei kalian berdua ngomongin aku Ah kami lagi ngebahas aturan lomba Cuma itu Aha Sammy Kamu mau curang lagi Tapi semua udah berakhir Sonic gak bakal mau lari tanpa Knuckles Eh berat banget Eh artinya mereka gak bisa lari Yeay aku memenangnya Haa Sabar dulu Kerajinan kita belum selesai Waduh Kalau mereka gak bisa gerak Aku bikin mereka terbang Wuhuu Wih Terbang tapi mereka gak punya sayap Tapi aku punya Hahaha Rasain Tunggu aja Aku punya trik rahasia Jangan kemana-mana Dari tadi aku mikir Kenapa pesaing Sammy cuma jalan kaki Kenapa gak terbang kayak Miles the Fox Kalian setuju? Pencet tombolnya kalau setuju Aku tau rencana licikmu Aku bakal terbang juga Tapi kamu harus punya sayap Sammy Kamu ngelewatin langkah ini ya Hah? Sayap? Kenapa aku bisa lupa? Kacau semua Oh iya Balikin kumis Miles Sini Wah Sini Ini hadiah Pandukmu berubah jadi bagian penting Kerajinan ini Haha Mari kita pasang ke kedua Sisi hidungnya Hah Aku baru kepikiran Tapi idenya bagus Yap Kalau kamu bikin Milesnya jadi Berekor ganda Semua jadi jauh lebih baik Ingat Dia bisa pakai ekornya Buat terbang lho Siapa peduli? Aku akan latihan dan menang Tanpa sayap Haha Uh Ada yang gak beres Astaga Naga Hati-hati Sam Jangan berlebihan Enggak Aku harus menang Eh Gak ada pilihan lain Kamu lebih peduli olahraga Dibanding kerajinan Enggak Susi Aku Eee Oke Nih Aku udah bikin kakinya Miles Dan potongan lainnya udah selesai Kamu lambat Sammy Cepetan Dan selesai Nah gimana menurutmu? Karin Aku pengen coba Maksudmu ekor terbangnya? Sini ku bantu Kita pasang disini Ayo Putar Aku mau terbang Cepet Ups Mungkin cuma Miles yang bisa mengendalikannya Maaf ya Sammy Kalau gitu aku mau lihat Miles memakai ekornya Haha Dimana dia? Hah? Hah? Oke Ayo kita warnain dia Chatnya udah sampai Kita mulai dengan kuning Lalu jangkut Lalu jindang Semuanya selesai Aku bantu dikit ya Kita tambahin warna abu-abu disini Sammy Kamu pengen lihat hal keren? Lainan Aku datang Ah Siapa naruh semuanya disini? Kasih tau aku Monster Apa? Ini cuma Miles Rubah nakal ini Gak mau ngasih tau Cara dia bisa terbang Dia bakal jadi kuda hitam Di lomba kita Men-temen Kalian udah gak sabar Kalau gitu kasih kami like Ayo taruh dia ditatakan juga Biar gak terbang Siap Tolong bawa tatakannya kesini Aku mau masukin penyangganya Kayak gini Ayo terbang Mereka bahkan gak nyoba lari buat nyimpan tenaga Dengan kehadiran Miles Mereka jadi tim yang hebat Keren Aku udah latihan dan siap lari Mari kita mulai Oke Sonic, Knuckles, dan Miles juga udah siap Ayo ke garis start Tapi pertama-tama Mari sambut para pelari kita Ayo Tidak Jadi semua pesaing sudah berkumpul. Kita bisa mulai. Bersedia, siap, mulai. Ada empat kandidat di sini. Siapa yang akan menang? Lomba yang seru. Ya, selesai. Apa aku? Bukan yang pertama? Enggak, Sammy. Kalian semua finish bareng. Mana mungkin? Aku bukan yang tercepat. Aku gagal. Sammy, jangan sedih. Kamu tetap jeli favorit kami. Ya kan, men-temen? Serius? Men-temen, kasih video nilai kalau benar. Iyalah. Kamu dapat penghargaan penonton. Aku tergajar. Terima kasih. Suatu hari kita bakal dapat trofi. Tunggu aja. Aku mau ngasih lihat pil aku ke Roger. Dadah, men-temen. Sampai jumpa di video berikutnya, men-temen. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya, men-temen. Sampai jumpa di video berikutnya, men-temen. Tolong aku. Tolong aku. Sampai jumpa di video berikutnya, men-temen. Sampai jumpa di video berikutnya, men-temen. Sampai jumpa di video berikutnya, men-temen. Tapi kamu nggak komplain pas tahu semua penduduk ini cuma mainan? Ya iyalah! Aku punya ide! Jelly super butuh tim super! Ini mungkin memakan waktu. Kita harus bikin casting besar. Nggak perlu, Su. Aku udah punya beberapa calon boneka yang menurutku pas. Hai, teman-teman. Kita akan membentuk tim impian untuk nyelamatin dunia mainan. Dan boneka imut kecil ini akan membantu kita. Gimana kalau mulai dari si manis kecil ini? Susah jadi pahlawan super! Semi, stop. Kamu ngapain? Untuk mengubah boneka jadi pahlawan super, kita harus menjadi kostum spesial, kan? Iya sih, tapi kita bakal pakai bahan berbeda. Cet akrilik? Bener banget. Mari kita mulai. Pertama, kita cat seluruh badannya pakai cat merah. Dia pakai kostum merah cerah. Kayaknya aku tahu siapa dia. Coba kasih tahu kami. Aku yakin teman-teman nggak sabar mau dengar teorimu. Scarlet Witch, kan? Dekorasi ini bisa bikin kamu lebih ngerti, Semi. Nah, gimana menurutmu? Aku jeli muda pintar, tapi yang ini aku nggak tahu harus nebak apa. Semi, bahkan dia nyoba ngasih kamu petunjuk. Ladybug? Serius? Dia keren! Iya, ini kan setelan polkadot merah andelannya. Oh iya, jangan lupa nunggu lapisan merahnya kering sebelum mulai membuat titik-titik hitam kecil ini ya. Berkat video editing, kamu bisa ngelewatin langkah itu. Tapi kalian jangan. Sementara itu, kita gambar salah satu bagian terpenting dari kostum pahlawan super kita. Ini dia. Topeng pastinya. Bukan yang kayak gitu juga. Tapi kita semua tahu merahasiakan identitas pahlawan super itu sangat penting. Jangan tersinggung, Sil. Tapi topengmu nggak mirip kayak di animasi. Biar aku... Tadam! Gimana menurutmu, Suzy? Wow, Sammy! Aku beruntung kamu penggemar yang ingat semua detailnya. Men-temen, dukung Sammy pakai like ya. Dia pantas banget dapet banyak like. Tapi Suzy juga. Lihat aja karya bikinannya. Oh, Sammy bisa aja. Aku cuma suka bikin kerajinan. Atau nyelamatin dunia dan membantu manusia. Jadi, kamu bisa tolong aku bawain cat biru ke sini? Silahkan. Tapi buat apa? Buat bikin warna rambut Ladybug yang unik, dong. Aku yakin kamu ingat Marinette punya rambut hitam kebiruan. Kamu nggak pengen ganti gaya rambut? Cobain warna pink, deh. Oh, Sammy. Kamu suka banget pink. Astaga naga, Sil. Apa hubungannya, coba? Seriusan? Kamu sama pink? Yakin nggak ada hubungannya. Kamu ketahuin aku sampai nggak sadar kamu melupakan hal penting. Maksudmu apa, Sammy? Haduh, Suzy. Gimana kita bisa nyelamatin dunia tanpa senjata? Sorry, deh. Aku belum jago bikin kerajinan pahlawan super. Silahkan, Ladybug. Ini yoyomu. Sekarang kamu siap nyelamatin dunia. Ayo kita lihat dia, men-temen. Sebelum dia memulai misinya. Ahem, Sammy. Suatu kehormatan satu tim denganmu. Tapi aku nggak bisa bekerja tanpa Adrian. Kok aku lupa sama Cat Noir? Suzy. Aku tahu. Tapi aku nggak bisa mutusin mana yang harus kupilih. Oh, kamu nggak usah bingung, Sil. Pilih aja yang ini. Dia lebih mirip Cat Noir. Jadi kita lebih gampang makeovernya. Sammy, kamu pintar. Aku bisa apa tanpamu? Suuh, warnain rambutnya. Itu penting. Dia pirang. Jangan lupa. Aku tahu. Jangan khawatir, Ladybug. Semuanya bakal cakep, deh. Selagi kalian ngobrol, aku udah ngecat tubuh sikit. Masih banyak yang belum lah, ingat. Dan hasil catmu bagus banget, Sammy. Sekarang kita potong rambut feminimnya. Kayak gini. Utamakan keselamatan pas pakai benda tajam ya. Minta bantuan orang dewas aja. Abis itu, kita tutup kepalanya pakai lempung polimet. Buat nata rambutnya. Silahkan padaku. Aku tahu segala tren nata rambut Perancis. Wow, Sammy. Kamu jago banget. Tapi aku gak mau males-malesan. Lihat apa yang aku buat. Aku bisa bikin gaya rambut telinga untukmu, Suu. Oh, enggak. Makasih. Sammy, kalau bisa punya kekuatan super, kamu milih apa? Aku udah punya. Semua yang kulakukan itu sempurna. Hai, teman-teman. Aku ingin ambil bagian juga. Cat Noir, izinkan aku melakukan ini. Kamu gak bakal nyesel, Janji. Wow, dia terlihat nyata. Bikin matanya bersinar adalah salah satu kekuatan supermu, Ladybug. Kalau kamu, Suu, kekuatan super apa yang kamu pilih? Aku pengen bisa bikin dekorasi muncul dengan sendirinya. Itu doang. Itu bukan kekuatan super, Suzy. Cukup pakai satu mantra aja. Lihat, BBD, babi dia, subscribe ini. Lihat, bener kan? Oh, Sammy, Sammy. Pahlawan super dan ilmu sihir itu dunia yang berbeda. Tapi ikat pinggangnya keren banget. Lihat deh, teman-teman. Mereka serahasi ya. Kita harus melakukannya. Gak ada pilihan lain. Gimana ya, Sammy? Kayaknya kalian berdua aja udah cukup buat lawan penjahat. Bener. Kayaknya goblin jahat lagi mengumpulkan pasukannya. Gak apa-apa, men-teman. Beraksi dalam tim besar selalu lebih seru, kok. Bener kan, Sammy? Kamu pasti paham banget. Hah? Secepat! Kayaknya aku ngeliat siren. Heeeet! Chloe kece banget. Sarung tangan tanpa jari. Sepatu boot segitiga. Kalau kamu pahlawan super, kamu bukan cuma kuat dan kece, loh. Mungkin aku bisa jadi perancang busana untuk pahlawan super. Suka banget. Untuk penjahat juga, hah? Sebenarnya mereka mirip pahlawan super. Selagi mereka milih baju, aku punya waktu ngebujuk mereka biar jadi baik. Ladybug dan Cat Noir akan melawan T-Rex. Goblin dan aku akan melawan Siren Hand. Semmy, pahlawan super sejati selalu tenang untuk membuat keputusan yang tepat. Aku nggak bercanda, Su. Semua mainan dalam bahaya. Semmy, Semmy. Cobain sesuatu yang lambat dan berulang biar kamu santai. Misalnya menyulam. Aku tahu. Apa kamu bisa mulai ngerjain Rena Rouge? Aku yakin kamu bakal agak tenang. Nggak perlu diminta. Karya keren siap datang. Moodnya gampang banget berubah ya. Terkadang aku harus ngalihin fokusnya ke hal yang lain. Wow, apaan tuh? Menarik. Awas, Su. Jangan disentuh. Ini aku, Mak. Ini bisa mengubah kamu jadi penjahat super. Berarti Hawk Mouth mau datang. Ayo cepat. Udah aku bilang. Untung aja aku bisa lebih cepat. Dengan kualitas yang tetap bagus. Mantap, Semmy. Oh, kayaknya baju Chloe dan Rena Rouge dijahit oleh tangan yang sama. Seharusnya aku bikin segitiga ini di sepatunya juga. Maaf, Goblin. Ini cuma untuk pahlawan baik. Hei, Semmy. Kamu lihat Goblin? Aku lagi ngejar dia. Tapi tiba-tiba dia menghilang. Ayo cari dia bersama. Selagi mereka main, aku cuma perlu bikin tatanan rambut. Hati-hati pas pakai gunting ya. Minta bantuan orang dewasa jauh lebih baik. Abis itu, kita bikin topi coklat. Kayak gini. Aku suka topi kece yang punya fungsi. Itu petunjuk buat kalian ngasih like, men-teman. Aku mau pakai trik sulap ya. Hop, cakep ya. Suzy, bisa tolong cek kepala aku. Aku merasa ada yang aneh. Semmy, kamu berubah jadi rubah. Tapi telinga ini lebih cakep kalau dipakai Rena Rouge. Dengar, men-temen. Kita udah mau selesai ini. Aku mau ngingetin. Jangan lupa subscribe ya. Semmy minggir dulu. Ladybug punya ide. Ide-idenya selalu bagus. Oh, kamu bisa aja, Semmy. Boila. Wah, Semmy. Lihat dia. Dia terlihat persis kayak di film animasi. Jangan santai-santai semuanya. Tugas kita nyelamatin dunia. Tunggu, kami pengen lihat kalian lagi sebelum bertarung. Oh iya, setelah ini kita bakal serapi gini. Jangan lupa. Sampai jumpa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Pertarungannya seru, kamu menyelamatkan mainan Benar, sekarang gak ada yang akan mengganggu kota mainan Sudah aman, kita bisa pergi sekarang Benar, senang bisa satu tim bersamamu Kita akan bertemu lagi, Rena Rouge, pegang kata-kataku Kapan-kapan kita ketemu lagi ya? Gimana menurut kalian? Petualangan baru bakal segera hadir, teman-teman Kasih video ini like kalau kalian suka transformasi boneka LOL kami ya Nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kami selanjutnya Dan subscribe channel kami Sampai jumpa, teman-teman Nah, kamu masih bakal terus diem, Sammy Dimana kamu dapetin ini? Aku siap dengar Aku gak bakal ngomong apa-apa, ah bibirku tertutup rapat Hmm, pantes kamu dijuluki Sam si Jelly Lincah Tapi Sam, aku harus ngambil tindakan terakhir ini Stop, jangan, tunggu Susie tunggu, stop Aku bakal ngasih tau semuanya Kamu kalah, game over Aku kira nyimpen rahasia sendiri itu pilihan yang paling aman Tapi Sam, aku punya ide yang lebih bagus Ayo lepas tali di badanmu dan ikut sama aku Hai, teman-teman Hari ini kita bakal bikin peti unik Penggemar Jensin Impact pasti suka Bahannya dari apa? Logam, kaca atau mutiara? Aku siap mau yang manapun Asyik, bahan utama kerajinan kita adalah Kardus Astaga naga, ternyata bahannya dari kardus biasa Eh, tenang Kamu gak bakal kecewa sama hasil akhirnya Hmm, kayaknya agak kecil buat naro semua rahasiaku Kamu bisa ceritain rahasiamu ke aku kalau kamu mau Aku gak keberatan kok Gak usah, aku udah cerita ke followers TikTokku Men-men, siap-siap Susie punya kejutan besar Sammy, hati-hati Maaf, tadi HPku jatuh Ah, baterainya habis Rekamanku belum meris Nanti aja TikTokannya Daripada sibuk sendiri, mending liat ini Upsi, kok aku disini juga? Sekarang kita warnain semuanya pake warna ungu Jangan lupa pake sarung tangan pelindung dan masker Cat semprot bakal cocok banget Wow, liat Ungunya cerah banget Sama kayak di jensin Aku suka Men-men, bentuk peti ini persegi panjang Jadi dinding sampingnya bakal sedikit lebih pendek Ayo kita tempel Ingat, lemnya panas Kalo dingin, pasti namanya lem dingin Sammy, kamu kedinginan Pake shell di rumah itu Ini bener, bukan shell Amu gak ngerti sama traditnya, Ivat Oh iya, ayo kita bahas Men-temen, kalian tau jensin impact? Pencet tombol lightnya kalo tau Aku nyari temen nabar jensin Sammy, kamu udah mirip sama karakter terkenal di jensin Hah? Siapa? Hah, chill deh Kamu pasti lagi sering main jensin Sammy cosplay jadi chill deh Kebanyakan main Ups, nah gak lagi Sammy bakal balik lagi dan kita bakal selesai tutupnya Goyang-goyang Mirip sama skill Jio di jensin kan? Kita namain elemen kerajinan baru aja Susi, ayo masuk ke dalam game Makasih, Sam Kamu pahlawanku Semua peti Teifat kuserahkan ke kamu Aku gak butuh semuanya Yang ini aja Jadi ayo cepet selesain Udah beres kok Tapi orang lain bisa nyeri batu permataku dari sini dengan mudah Tanpa nyebutin rahasia terdalamku Mari kita pake vision buat nyagal peti ini Elemen mana yang kamu mau? Aku yang milih Hydro mau? Astaga naga Ayo coba yang lain Yang itu terlalu becek Kalau gitu jangan hydro Elektro aja Sammy setuju? Setuju Untung aja aku tahan air Dan kering Ini harganya 5 gemstone Mahal banget Oke, kalau yang emas Hah? Masih kemahalan Ya udah Kalau gak mau Kamu bakal nyesel Soalnya ini penting banget Oh iya Kamu udah bikin desain Akhir peti ini? Lagi aku pikirin Duh banyak banget pilihannya Haduh Kamu sibuk banget ya Kalau gitu Aku tambahin dekorasi sendiri aja Wuhu Wister buka Maksudku Semoga kamu beruntung Suzy Oke men-temen Kita bebas milih ide desain apapun Akhirnya ketemu Diakonisku tersayang Ini anda semua gemstoneku Oke Silahkan Tunggu sebentar Sammy Dengar Bumi memanggil Sammy Kamu ngomongin diakonis apa sih? Oke Google Ayo kita lihat siapa itu diakonis di Jenshin Impact Ya ampiun Namanya Barbara Imut banget Aku mirip dia Kamu baik Perhatian dan semua orang sayang kamu Kamu butuh alasan apa lagi? Wow Aku pengen punya buku mantra cantik begini Men-temen Kita bakal gabungin beragam desain Jenshin ke kerajinan kita Buku mantra Barbara dan skema warna elektro Tunggu Sammy Aku salah apa? Hmm Pemikiran kita sama Pola ini sama persis kayak di buku Masih ada lagi? Ada banyak Ambil manapun yang kamu mau Semua gratis Men-temen Ambil pola kertas Untuk menggambar garis di kardus Kamu cuma butuh tangan yang gak goyang-goyang Dan pensil runcing Jelly juga bisa Biar aku Suzy Silahkan Sammy Aku bisa melakukannya sendiri Lihat nih Beres Bener kan? Bisa tolong potong Suzy Kamu di mana? Gawat Aku butuh supportku Suzy Kembali Kamu ngapain Sammy? Aku cuma ngambil minuman Untung aja Untung aja Su Bisa tolong bantu aku please Teman-teman Minta bantuan orang dewasa buat bagian ini ya Masih ada beberapa pola Ayo kita bikin dengan cepat Secepat apa? Biar aku lihat Oke Aku siap Perhatikan baik-baik Hop Dan hop Nah ini dia Bukan bener itu Cara kamu memakai kekuatan dewa Kalau gitu Ayo pakai buat kebaikan Istirahat Men teman-teman Lihat warna cerah ini Eh Eh Hop Nih Aku bawa banyak kertas Suzy Aku setuju sama warna ungu tua Tapi coklat Sammy Kamu gak fokus ya? Hah? Enggak Cuma ada yang mau kuubah Kita gak perlu meniru semuanya Bener juga sih Men teman Selalu pakai imajinasimu Astaga Semih aku gak berniat Pakai kreativitasmu Buat ngelempar kertas warna Ya Paling gak Pakut dicoba Kita udah nempelin polanya Ke kertas berwarna Lalu kita hias seluruh petinya Pakai ini Karen Dimana lemnya? Mau aku pakai sebagai senjata Hati-hati Sam Kamu bisa terjebak Di dalam pertarungan yang merugikan Aku gagal Jangan ulangi kesalahanku ya Mencemen Oke Sekarang kita bisa mulai Mendekorasi peti kita Pasti hasilnya indah Ini yang pertahan Aku udah lama nungguin momen ini Umurmu berapa sih Sam? Oke Rahasiain aja Aku mau nyimpan rahasia ini di peti juga Jadi harus kulindungi Kayak gini Gak bakal aku spill Aku udah nyimpan emas Aku pinter kan? Bicaranya biasa aja Kami udah lupa rahasiamu Akhirnya Udah rasu Sini aku bantu megang harta karunmu Dan dekorasi terakhir ini jadi milik Makasih Hei Semua koin gensinku kamu ambil Trik kamu nak Aku bisa bayar kamu Kalau kamu nyelesain dekorasinya dengan cepat Setuju? Sedetik juga beres Potongan emas ini wajib banget dipasang Hei Ambil ini Aku bakal ngehancurin kalian Jadi karakter game capek banget Tenggorokanku sakit karena mendengus terus Kamu perlu istirahat Jangan khawatir Visionmu bisa dipake Mulai sekarang Rahasia dan hartamu bakalan aman Akhirnya Aku boleh nyantai di dalam dulu Aku juga mau ngerasa aman Wuhu Tutup sel Sip Dan pas kamu udah bangun Dekorasi kita selesai Men-temen Liat ini Ayo kita taro beberapa gemstone Buat perlindungan sihir ekstra Hmm Menarik Aku boleh pake mantra aku Dan sentuhan akhirnya Sekarang ayo bangunin slime kita Wow Sihirku bekerja dengan baik Aku juga belajar beberapa trik Men-temen Ayo kita liat kerijinan ini untuk terakhir kali Siap Bye 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton